ini masih ada satu lagi ini ya sesatu lagi dan jaraknya itu jauh banget Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Cacat Dia punya tanduk Punya tanduk Matanya satu Bukan sedih sih, saya malah takut gitu berenji Kayak ini kita tahu sudah rawat Itu dong gue ngelain rinci Assalamualaikum guys Jadi tadi malam kan Binturong Kembali melahirkan Dan ini jantannya itu ada si Moza Kemudian ibunya itu si Lucy Nah kali ini Sama seperti kelahiran sebelumnya ini dua ekor Tapi satu ekor itu Yang pertama itu lahir normal Nah yang kedua kan Tadi memang gue sudah liatin Nah tapi yang liatin itu belum semuanya Ini keeper lagi kumpul Ini gimana dok Ini dan kebetulan sekarang juga Ada Sini Ini Kang Dodi ini Kang Dodi Bandu Yokota Ada Bunda Ratu Dari Banten juga ini Namun mulai budaya Nah Karena ini Kenapa kita kumpulin Enggak lebih sih Karena ini takut juga gue Enggak Enggak Nah Si Kita Enggak semuanya sudah liat Yang baru liat itu Baru saya Jenny Dokter Elwit Udah ya Ambon 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 Ya 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 Nah Ini disini ada Jasadnya Siapa dulu mau liat Gimana liatnya Ini bro Baru ke Kang Dodi Mimpil ini bro Sekarang itu kita mau proses pengawetan guys Ini jasad Binturongnya ya Satu Matanya Iya Terus ada tanduknya Seperti ada Taringnya juga Iya Dan rambutnya gondrong banget Terus Si Satu Tangannya itu lebih pendek Kakinya Nih Kalau di Unten Tuh Tuh Ini emang Bapaknya itu mosaik Memang Eee Gennya juga Beda Nah tapi ini Gini Ya betinanya itu hampir sampai mau lewat ya Sampai mau mati Karena ini hampir sejam gak keluar-keluar Jadi Udah mau keluarinnya dulu ya Iya Tanduknya dulu Lama sampai udah pucat Hanya di Ngeri 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 Kemarin tuh kayak kepikir Ya Jin Ngerwok Ngerwok Bener kan Ya ini Ini Kalau secara kedokterannya mungkin Tidak sempurnanya pembentukan organ Kelainan kongenital Ya Betul Tapi ya Secara Gimana bun Lihatnya bun He Ya kalau kita Palsampahnya Ini tuh kayak Apa ya Mata satu Gitu ya Gitu ya Iya Oke sekarang kita mau awetin aja Ya Karena ini Kalau hidup sebetulnya sangat istimewa Tapi ini Tidak mungkin hidup Karena tidak ada Dung Ini mau awetin Seperti biasa kita suka Rendem pakai Alkohol banyak ya Iya Alkohol 96% Sama 70% Campur Karena ini kalau Dikuburkan Yang begitu saja Sayang Karena buat Buat ilmu juga Bahwa pembentukan tak sempurna Itu bisa seperti ini Jika memang ada usur itu Tapi kalau ada pesan-pesan Lain Itu Ya kita ini jadi Pelajaran juga Dan ini mungkin Meninggalnya juga Jalan terbaik Untuk Dinturongnya sendiri Karena ini kan Tidak sempurna Mungkin dia kalau hidup Lebih tersiksa ya Iya Betul Betul Bismillahirrohim Aduh Maaf ya 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 ini akan jadi istimewa kalau emang dia berhasil ya Pak ya berhasil bertahan tapi ini emang kejadian kelainan kongenital sebutannya istilahnya ini bisa terjadi beberapa faktor yang pertama emang dari genetiknya ya genetiknya emang ada kelainan jadi merubah beberapa kromosom buat dia sehingga ada kelainan di fisiknya dia yang kedua mungkin dari lingkungannya ketika dari nutrisinya tapi kalau dilihat dari perkawinan mozaik ini kemungkinan emang dari genetiknya berarti Pak secara warna ini ada ada mozaiknya putih ya jadi mozaik itu adalah gen dominan bertemu dengan normal itu juga dominan jadi kemungkinan anaknya mereka berhasil 50 hasilnya adalah 50% normal 50% mozaik sebutannya adalah kodominan jadi gak ada sebutan head mozaik gak ada Pak jadi anak yang lahir normal satu ini normal aja emang ini yang bisa mozaik tapi ini mozaik tapi emang kelainan kalaupun itu kan gak ada hidungnya iya gak ada hidung ya ini perjuangan semalam buat menolong induknya ya induknya udah pucat banget udah mau lewat soalnya ukuran tubuhnya besar dari kepala, leher, badan sama semua gak ada rongga di lehernya ini yang bikin susah mulet kita awitin ya Pak ya berenang ya nak berenang ya nak ini jadinya kayak monyet ya iya betul, semalam juga bikinnya kayak pi mata semalam sih kita ya merinding banget jenny, elwit mungkin udah suasana Pak, siang ya iya tapi ini aja siang-siang aja merinding semalam sih semuanya pada gak mau ngomong terlebih sih aku gini kan kalau kita aja kalau mau berbuana harus doa ya takut setan ikut, takut jin ikutan aku gini, jin kali ikutan dalam otak aku tuh kepikiran sama-sama pas ini kayak wawo gitu semalam sempet nemenin si jenny sama dokter Roy terakhir karena yang pertama udah lahiran ya Brea bareng nih masih sama ini mau kan sempet liat juga ya sempet sempet liat saya liat yang pertama biasa aja normal terus habis selesai itu saya pergi istirahat tau-tau barusan saya liat aneh saya liat seperti itu malem ini sih karena udah lahir yang pertama terus sempet si jenny sama dokter disitu gua ngeliatin lagi kata si jenny udah mau ngeden-ngeden lagi ya pak keluarnya malahan kotoran karena udah gak malem istirahat terus singkat cerita pagi dikasih tau bapak gini udah liat anak bintu yang kedua belum? nanti liat kan penasaran banget ya banyak sih yang dikasih tau tapi aku gak ngerti kalau bapak bilang bapak cuma bilang gini eh kamu udah tau tuh anak yang kedua udah apa tau nya tuh itu anak yang kedua bukan yang kedua ini tuh gak normal ternyata emang kayak gitu ngeri juga liatnya gua penasaran sih sampe buka-buka visor tapi gak ketemu pas liat gimana ya si bre aja tapi emang emang serem banget ya bre kalau aku ya gak pernah maksudnya gak pernah gak pernah tega dan gimana ya emang selebai itu ketika melihat yang gak sempurna gitu emang selebai itu jadinya mendingan gak liat gitu cukup dari cerita aja ini gini penasaran kita lihat suka apa ya ketriggernya ke yang lain-lain iya ketriggernya ke bayang-bayangnya ke yang lain-lain makanya agak lebay kalau aku soal yang tanpa daksa ya misalnya mah tanpa daksa itu gak sampe gak ah udah lah mendingan gak liat gitu kalau saya sih sebenernya pas awal itu pas awal ngeden-geden itu udah oh ini mah udah pasti nih bakalan keluar satu lagi tuh pas udah keluar tuh ternyata kotoran abis kotoran abis kotoran baru keluar tuh apa si dari vagina nya itu warna hitam berbulu kayak gitu iya nah yang saya heranin itu kenapa kering gitu kan jadi seharusnya kan biasanya kan ada air keluar gitu kan pas ketuban air ketuban ya ini kering nah dari pas proses apa lahiran pertama ke yang kedua aja itu kan jedanya udah lumayan panjang kan iya panjang wajah ya kemungkinan di perut itu itu bakalan pasti gak ada gitu udah udah mati duluan lah nah ditambah pas mau keluar lagi tuh jaraknya tuh kurang lebih hampir satu jam tuh yang dikasihannya itu ya itu tuh yang ditakutinnya itu malah si kalau di silusinya kenapa-napa nah makanya pas betul waktu itu tuh langsung saya ngomong ke dokter dok udah tindak cepet aja lah bingung langsung diangkat aja gitu dia ditarik oh itu dibantu ya dibantu itu kalau gak ditarik yang ditakutinnya itu malah nanti busuk di dalem terus jadi bakalan meninggal si businya itu takutnya ke ibunya berat dan ternyata malah pas lahir keluarnya bikin kaget aja gitu saya belum pernah kan gak kayak gitu pas keluar itu lihat mukanya udah langsung bukannya sedih sih sedih sih iya cuma yang lebih ditakutinnya tuh merindingnya itu loh pasti lihat mukanya itu apalagi malem-malem iya malem-malem udah merasa mikirnya tuh wah merinding kemana-mana gitu baru kali ini sih soalnya saya yari-yeran terus itu sampai pulang itu merindingnya terus ada hilang ada hilang sampai pulang itu nah gitu guys pokoknya lebih ke terkejut sih ya bre terkejut lah gitu semua baru ini banget lah terkejut tapi kesimpulannya tetep kelainan genetik seperti yang dijelaskan sama dokter tadi jadi jadi mikirnya jangan kemana-mana walaupun nah itu makanya itu 5 hari yang lalu tuh tapi diperiksa gak ada oh iya sama dokter sama berasa gak ada atau makanya pas malem ini tuh kaget kok beranget tadi pegang-pegang gendut tapi tidak ada gendut tapi gak ada janinnya gak berasa ya iya cuma perilakunya dia ke jantannya itu kelihatan kayak yang lagi hamil gitu iya 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 ini menyesua lagi harus di marum ya masih merem ya penyanyi yang anak kedua yang anak pertama udah pernah ketemukan ya? udah udah pernah wah semakin banyak beranak semakin harus meluaskan lagi lahannya di doa ke nak udah makasih ya dadah anak yang lainnya aman sehat alhamdulillah selamat menikmati